hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan apa saja alat yang diperlukan untuk merakit sebuah panel listrik tapi sebelumnya saya mau dukungannya agar video ini bisa berguna dan bermanfaat di hadapan saya ada beberapa alat-alat listrik yang harus kita ketahui dan pahami dari alat-alat tersebut sebelum merakit sebuah instalasi listrik yang pertama ada box panel fungsinya untuk merakit sebuah instalasi listrik kemudian ada NFB NFB adalah singkatan dari no push breaker Hai atau sebagai pengaman tanpa sing ring berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus atau tegangan Hai atau sebagai pengaman Hai untuk memutuskan arus secara otomatis di mana di dalam MCB ini terdapat bimetal yang jika terjadi kelebihan arus bimetal ini akan panas sehingga Hai sehingga Hai memutuskan MCB ini ini MCB 3 pas 384 kemudian ini ada MCB 1 pas 220 pol fungsinya hampir sama dengan MCB 3 pas hanya ini digunakan biasanya untuk rangkaian kontrol dari instalasi listrik Hai kemudian ada ada kontaktor kontaktor berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tegangan arus atau tegangan secara elektromagnetik atau kemagnetan Hai di dalam kontaktor ini terdapat koil dimana bila koil ini di aliri listrik maka akan menimbulkan magnet dan akan menarik kontak-kontak yang ada di dalam kontaktor ini sehingga kontaktor bekerja kemudian ada rilei Hai rilei fungsinya hampir sama dengan kontaktor Hai di sini juga ada koilnya bekerja secara elektromagnetik hanya ini digunakan untuk rangkaian kontrol atau untuk harus yang lebih kecil Hai dan ini adalah thermal thermal biasa dipasang Hai bersamaan dengan kontaktor berfungsi sebagai pengaman motor Hai jika terjadi keanehan Hai keanehan di motor jika terjadi kelebihan beban maka termis ini Hai akan bekerja dan memutuskan pakaian kontaktor Hai kemudian ada tombol star Hai atau push button star berfungsi untuk menyalakan sebuah rangkaian listrik tombol star Hai kemudian ada tombol stop Hai tombol stop berguna untuk memutuskan atau mematikan rangkaian listrik Hai kemudian ada tombol emergency emergency berguna Hai untuk Hai untuk keadaan darurat Hai dengan cara ditekan Hai maka tombol ini berfungsi Hai kemudian ada Hai lampu-lampu indikator Hai ini berfungsi sebagai Hai indikator panel ini bekerja Hai yang terakhir ada Hai inverter inverter berfungsi untuk Hai mengatur kecepatan sebuah motor atau speed motor Hai dengan cara mengatur frekuensi yang diinginkan Hai itulah sekilas penjelasan saya mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai